Halo Mamski, Assalamualaikum, selamat datang di channel aku tiba-tiba masak Karena sekarang kita udah masuk ke musim penghujan Jadi aku mau bikin makanan yang berkuah, nyegerin tapi menghangatkan Pedas, asem, isiannya juga full of seafood ya Mana lucu dan cantik gini lagi ya tuh Masakan ini sebenernya khas Thailand tapi aku modifikasi jadi cocok di lidah Indonesia Jadi ini recommended banget ya Tom Yum Seafood Ball Yuk kita langsung aja ke bahan dan cara buatnya Ini adalah seafood ball atau bakso seafood aneka rasa Mamski bisa beli di supermarket ya dengan berbagai macam merk Untuk varian rasanya silahkan sesuai selera masing-masing Yang aku punya ini ada crab sticks, dumpling, ada chiqua, chicken dumpling, kartun seafood Dan ada juga bakso lobster dan bakso cumi ini kayaknya ya Oke Biar makin berasa seafoodnya aku tambahkan beberapa ekor udang Udangnya ini sudah dicuci bersih, dibuang kotoran punggungnya dan dibuang juga sebagian kulitnya Untuk sayurannya aku punya jamur champignon Mamski bisa ganti dengan jamur enoki ataupun sawi hijau Lalu ini bumbu halusnya Ini ada bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting Ada juga sereh, ini daun jeruk Dan juga sedikit rasi Untuk penambah acidnya atau asamnya aku pakai air asam jawa Selain itu aku juga pakai saus tomat dan cuka dapur Oke sekarang aku akan menghaluskan bumbunya Jadi ini bawang putih mau aku iris-iris dulu Ini nanti akan kita haluskan bareng bawang merah juga ya Jadi bawang merahnya aku iris aja nih biar gampang dicop Cabai merah keriting juga aku iris-iris ya Oke lalu ini kita haluskan Untuk cabai Mamski boleh tambahkan cabai rawit merah Supaya lebih pedas ya Aku tambahkan sedikit air Lalu ini kita cop, boleh juga diulek Setelah dicop hasilnya seperti ini Oke lanjut aku sudah memanaskan pan Dan ini aku kasih sedikit minyak goreng Kalau minyaknya sudah panas kita masukkan bumbu halusnya Nah bumbunya ini kita tumis dulu Sampai kadar airnya sedikit berkurang Karena tadi kita pakai air ya untuk menghaluskan Sekitar 2 menitan aku masukkan serai Yang sudah digeprek Lalu daun jeruk ya dirobek-robek dulu Supaya keluar aroma wanginya Terus ini kita lanjutkan tumisnya Sampai bumbunya itu tanak Aku tumis bumbunya ini sekitar 4-5 menit ya Mamski Dan ini sudah tanak nih bumbunya Kita lanjut Masukkan air sebanyak 1 liter Aduk sebentar Aduk sebentar supaya bumbu yang ada di bagian bawah itu ikut tercampur sama airnya ya Aku masak sebentar supaya agak mendidih Kemudian udangnya aku masukkan Terus sekalian aku seasoning ya Aku kasih garam Kaldu jamur atau penyedap rasa apapun Terus gula pasir Ini diaduk-aduk sebentar Lanjut aku tambahkan air asam jawa Ini aku saring supaya gak terlalu kotor kuahnya Kemudian kita tambahkan saus tomat Sebanyak 2 sendok makan Jadi untuk rasa asamnya kita ambil dari saus tomat Air asam jawa Dan nanti terakhir kita tambahkan cukak Oke ini aku aduk lagi sebentar Lalu kalau udangnya sudah matang Kita masukkan bakso seafoodnya Semua bakso seafood masuk Kecuali krep stick ya mamski Nah ini dia namanya krep stick Krep stick itu cepat sekali empuk Jadi dia terakhir aja nanti aku masukin Oke setelah 2 menit Aku tambahkan cukak Sebanyak 3 sendok teh Nah jadi cukak ini Aku masukkan di bagian terakhir aja Saat masakannya udah hampir matang Nah ini kalau sudah seperti ini Kita tinggal tunggu mendidih Dan bakso seafood kalau sudah matang Ukurannya akan membesar sedikit Oke ini apinya masih terus menyala Sambil aku cicipin nih mamski Hmm ini rasanya udah pas Asamnya juga pas sih menurutku Gak terlalu yang over acid gitu ya Oke karena rasanya sudah pas Bahan terakhir yang akan aku masukkan itu adalah Jamur Dan juga krep stick Nah udah hampir selesai nih mamski Untuk jamur gak usah terlalu lama Karena dia cepat banget empuk ya Sedangkan krep stick ya sekitar 2 menitan aja Tuh dia sudah empuk seperti ini Hmm ini sih futomium yang nyegerin banget nih Kalau dilihat dari warnanya Tuh ya semuanya sudah matang nih mamski So yummy Alhamdulillah tom yum seafoodnya udah jadi Nah ini dia mamski Aku langsung cobain aja ya Karena dari aromanya itu udah kecium rasa asemnya Aroma dari udang dan bakso seafoodnya Wangi cabai dan saus tomatnya juga kerasa ya Ini makan kayak gini tuh enaknya pas musim hujan ya mamski Rasanya asem Nyegerin Pedas juga Hmm pastinya enak banget Oke ini dia aku cobain rasanya Bismillah Hmm ini rasanya seger parah Segar dari kuah asam pedasnya ini loh ya Tuh kuahnya juga kental gitu ya Karena kita campurin saus tomat tadi Hmm ini sih recommended banget sih Buat kalian penyuka tom yum Atau makanan berkuah pedas Terima kasih sudah menonton Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like comment, like, dan subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Wassalamualaikum Sampai jumpa di video